Jadi tidak perlu saya pikir harus berbicara, ini kalau naik bendera bintang bulan seperti sekarang ini, Aceh ini ingin tutup merdeka. Saya pikir bukan, jangan seperti situ lah, jangan sampai ke situ lah pemerintah pusat itu membayangkan itu. Apa juga ada aparatnya, apa juga ada intelnya, ada binnya, mereka bisa turun sampai ke desa, ke rumah-rumah masyarakat boleh tanya, apa masyarakat Aceh ini masih ingin merdeka atau tidak? Jadi nggak perlu mencurigakan terlalu jauh, seakanlah lahirnya bendera di pampang bulan bintang itu orang Aceh udah besok lagi mau merdeka. Saya pikir nggak seperti itu orang Aceh, orang Aceh ini ada sebuah kebanggaan tersendiri, lahirnya bendera itu ada kebanggaan tersendiri. Pengen itu dilaksanakan semua yang ada dalam butir-butir undang-undang nomor 11 2006 itu tentang bendera yang tanah Aceh. Termasuk persoalan bendera, lambang daerah, kemudian juga himnen. Ini kami merupakan sebuah kebanggaan buat masyarakat Aceh dengan adanya lahirnya bendera kami, bendera kedaerahan, juga lambang kami, lambang kedaerahan, kemudian juga lahirnya himnen kami adalah himnen kedaerahan. Persoalan naik atau tidak, saya pikirkan kita harus kembali ke ranah hukum. Jadi ini persoalan ini harus kembali ke ranah hukum. Kalau memang itu belum saatnya untuk dinaikkan, ya kan ada para penegak hukumnya selesaikan, turunkan. Kalau memang belum layak untuk dinaikkan. Tapi tidak perlu membuat opini. Ini kita lihat pemerintah pusat, saya lihat sudah mulai seperti saya lihat ada pihak-pihak yang ingin menggiring. Ini persoalan bendera Aceh ini menjadi komplik horizontal di Aceh. Ini yang kita harapkan semua pihak nanti bertahan. Pusat jangan keluarkan statement seperti Pak Gaman Fouji seakan-akan mengancam. Ini kita akan selesaikan secara persuasif persoalan ini. Seakan-akan ada kalimat di ujung beliau itu, kalimatnya adalah kalau tidak bisa secara persuasif nanti kami akan selesaikan secara yang lain. Ini saya pikir nggak perlu hal sampai ke situ seorang menteri komunikasi seperti itu. Rakyat tidak bodoh lagi lah. Kita dalam bingkak NKRI ya. Yang pertama harus kita lihat dulu, pemerintah pusat ini dalam terlalu curiga juga dengan Aceh ya. Juga ini jangan digiring persoalan ini ke persoalan politik saya pikir. Jadi harus pisahkan. Persoalan politik taruh di satu tempat, persoalan hukum taruh di satu tempat. Yang tugas pemerintah pusat kan mengawasi setiap beling daerah. PP itu kan dibawa undang-undang. Kemudian PP itu lahir kapan. Jadi ini saya pikir pemerintah pusat juga seharusnya berlaku kan, kalau PP itu kan nggak bisa berlaku surut sebenarnya. Tentang aturan itu ya. Undang-undang nomor 10 tentang 2004 itu tentang tata cara penyusunan undang-undang atau tata cara penyusunan peraturan daerah dan sebagainya ya. Itu dia tetap mengacu kepada undang-undang nomor 10 dan 24. Dia tidak bisa berlaku surut. PP ini ngacunya kemana? Ini harus kita lihat dulu. Inti dari PP 77 itu. Mengacunya kemana? Dasar hukumnya apa? Nah itu harus kita lihat, saya pikir. Harapan kita janganlah digiring ke persoalan ini. Persoalan bendera ini, Sabir, jangan terlalu dibesah-besarkan. Jangan digiring ke persoalan politik. Tapi selesai kelas secara hukum ya. Dengan rana hukum, mana yang harus diapa, mana yang harus ditegakkan. Tapi lihatlah bahwa persoalan ini adalah persoalan daerah. Bukan persoalan Aceh mau berdeka. Bukan persoalan Aceh ingin membebasan reangkari. Saya pikir bukan itu. Saya pikir kalau kanun ini dibatalkan itu kan saya pikir ini membuat menggiring ya. Menggiring persoalan Aceh ke arah konflik kembali saya pikir. Ini saya melihat seperti itu kayaknya. Ini yang harus dilihat. Yang harus betul-betul dicermati oleh pemerintah pusat. Mereka akan punya aparat lengkap semua. Ada intelijennya, ada ini, itunya, semuanya ada. Cepatlah turun sampai ke. Jangan hanya terima laporan aja di Jakarta. Saya pikir ke daerah, ke desa-desa turunlah. Cek apa tujuan bendera ini. Jadi jangan hanya mereka menyimpulkan bahwa muncul bendera bintang bulan, Aceh mau merdeka. Ini jangan seperti itu langsung saya bilang. Jangan vonislah Aceh untuk merdeka terus. Tapi hargailah budaya kami. Hargailah keringat kami orang Aceh ini. Terima kasih.